Selebram Chika Chandrika, diamankan oleh satres narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2024 di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tak sendiri, Chika ternyata sedang berpesta narkoba bersama 5 orang temannya yang berinisial Ed, MJ, Amo, DB dan AJ. Sifatnya karena berkebulan, bersama-sama dalam circle yang sudah sering menggunakan narkoba, jadi ini sudah mungkin menurut mereka sudah merupakan hal yang merubah di dalam circle perkemanan. Kabar terakhir mengatakan bahwa Chika dan kelima rekannya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Baik, perlu saya jelaskan bahwa ke-6 orang yang sudah kita makan itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka melakukan penyalahgunaan dugaan edapidana narkotika. Nah, untuk inisial era tadi yang saya sampaikan, itu kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut baik berkaitan dengan keberadaan ataupun baik berkaitan dengan ke depannya untuk kita lagi-lagi berkaitan dengan asal ataupun sumber dari barang dimaksud. Dari hasil tes urin, beberapa dari mereka juga positif metamfetamin. Berkaitan dengan yang positif menggunakan ganja atau THC itu dengan inisial AT, kemudian inisial MJ, kemudian inisial CK, dan inisial AMO. Untuk yang positif menggunakan metamfetamin itu inisial MJ dan inisial BD. Mereka bernam terancam hukuman 4 tahun penjara. Baik, pasal yang kita gunakan adalah pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman pidananya kurang lebih 4 tahun. Terima kasih telah menonton!